Amerika Serikat menegaskan kembali atas dukungannya terhadap Israel dalam perang melawan Hamas. Pernyataan ini disampaikan Biden saat memperingati Hari Hanukkah Yahudi di Gedung Putih pada Senin, 11 Desember 2023. Bahkan Presiden Asjo Biden berjanji akan terus memasok senjata kepada militer Israel. As akan terus memasok senjata ke IDF sampai benar-benar terbebas dari kelompok militan Palestina, Hamas. Meski demikian Presiden As tersebut juga menegaskan bahwa Washington akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. As disebut akan terus memimpin dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Ia menekankan bahwa Israel juga harus melindungi kehidupan sipil Palestina. Lebih jauh, Biden menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya antisemitisme di As dan di seluruh dunia dalam konteks konflik Israel-Palestina. Bahkan ia menyebut lonjakan antisemitisme ini memuakkan. Ditambahkannya bahwa As tidak akan mengabaikan masalah ini. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lelok Tribun X sekarang.